Intro Anda masih bersama kami di seputar sumut pemeriksa volume kendaraan di perlintasan Simpang 2, Kota Pematang Siantar 2 hari jelang libur natal mulai meningkat yang didominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 guna memecah kemacetan aparat yang bertugas di lokasi juga melakukan berbagai antisipasi salah satunya rekayasa lalu lintas untuk memecah penumpukan kendaraan di Simpang 2, Siantar kepadatan lalu lintas mulai terlihat di kawasan jalan Simpang 2, Kota Pematang Siantar jelang libur natal 2020 perlintasan ini merupakan titik pertemuan kendaraan yang akan menuju berbagai kaupaten kota di Sumatera Utara berbagai jenis kendaraan khususnya kendaraan pribadi yang akan melakukan mudik dan ke berbagai lokasi wisata tampak mulai mengular dari pantauan tim liputan kendaraan pribadi ini didominasi kendaraan bernomor polisi dari luar kota Siantar seperti Bali G, Medan dan bahkan plat kendaraan dari luar Sumatera Utara guna memecah kemacetan kepolisian lalu lintas anggota TNI dan dinas perhubungan tampak mengatur kelancaran lalu lintas dibantu unsur pemuda dan pramuka asat lantas Polres Pematang Siantar Muhammad Hassan mengatakan 2 hari jelang libur natal volume kendaraan yang melewati Simpang 2 meningkat 30% dibanding hari biasanya dan didominasi kendaraan bermotor sebagai antisipasi jika volume kendaraan makin meningkat pihaknya juga akan melakukan rekayasa pengaturan lalu lintas selain di Simpang 2 kepadatan lalu lintas biasanya juga terjadi di Simpang Jalan Medan menuju Siantar yang perlu diantisipasi para pengguna kendaraan di tengah pandemi COVID-19 saat ini pihaknya juga terus memberikan bimbauan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak untuk keperluan menyesat apalagi sampai melakukan perjalanan jauh seperti mudik dan liduran yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kerumunan dan klaster baru penggebaran COVID-19 untuk arus lolitas di wilayah Pematang Siantar misalnya yang menjadi atensi biasanya di Simpang 2 ini kemudian di Jalan Medan Pematang Siantar terjaga namun kita lihat untuk kondisi arus lolitas di Simpang 2 ini terlihat agak sedikit meningkat untuk volume kendaraan bermotor dilihat hari ini bisa dilihat sendiri di Jalan Peningkatan terjadi sekurang lebih sekitar 20 atau 30 persen dari biasanya mengantisipasi adanya mengantisipasi nanti kami akan lakukan rekayasa lolitas apabila benar-benar untuk volume arus lolitas itu sangat signifikan lainnya namun kalau masih sekitar 20 atau 20 persen kami masih tetap lakukan di Jalan Umum dan akan dilakukan rekayasa apabila benar-benar peningkatan yang sangat signifikan kita patuhi aja dulu anjuran pemerintah artinya gini, di tahun 2020 ini masih pandemik corona masih ada nyata jadi mohon untuk kira-kira tidak terlalu penting sekali atau tidak sangat penting sekali lebih baik di rumah saja atau tidak melakukan perjalanan jauh, mudik dan sebagainya hal ini sebabkan masih adanya virus corona jadi imbohon kami yang lebih baik tinggal di rumah saja untuk melakukan wisata atau berlibur bersama keluarga mungkin itu saja sementara itu dalam pelaksanaan pengamanan hari Natal 2020 dan tahun baru 2021 Polres Siantar menyiapkan personel sedangkan 250 personel bersinergi dengan instansi terkait seperti TNI dan dinas pendidikan selain itu Polres Siantar juga telah menyiapkan pos pengamanan atau pos PAM di enam titik dibentukan dari Pematang Siantar, untuk Siantrik, melaporkan keinformasi berikutnya Pemirsa memberikan hadiah berupa bunga atau buket sebagai ucapan selamat masih menjadi sebuah tradisi bagi sebagian warga Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara salah satunya jelang perayaan hari Natal dan Tahun Baru hal ini membuat beberapa pedagang bunga tangkai kebanjiran pesanan dan pembeli seperti yang tampak di Jalan Merdeka Kota Pematang Siantar memberikan rangkaian bunga bagi keluarga atau kerabat sebagai ucapan selamat masih menjadi tradisi bagi sebagian warga salah satunya yang dilakukan Vini warga Kota Pematang Siantar ini dirinya memesan berbagai jenis bunga untuk dijadikan buket sebagai hadiah bagi keluarganya meski harga bunga yang dipilih sedikit naik dibandingkan hari biasa bukan masalah bagi dirinya pasalnya untuk satu rangkaian bunga yang dipesan ini dihargai 200 ribu rupiah Jelang Natal, kios-kios bunga tangkai yang ada di Jalan Merdeka Kota Siantar ini dipadat di pembeli bilir mudik pembeli terus berdatangan untuk mencari bunga hidup yang diinginkan biasanya kios-kios bunga ini menyediakan berbagai jenis bunga tangkai seperti bunga mawar, bunga saju, bunga tekwa, ester, dan sedap malam dengan berbagai warna dan didatangkan dari Kabupaten Karo dan sebagian Pulau Jawa selain membeli pertangkai, beberapa warga juga memanfaatkan jasa pembuatan buket bunga sebagai hadiah menurut salah satu pedagang bunga tangkai yang telah berjualan sejak puluhan tahun Mak Jeffrey, kiosnya mulai rame didatangi pembeli sejak seminggu terakhir meski hari natal dirinya mengaku tidak begitu tinggi menaikkan harga dicontohkan untuk bunga saju berbagai warna tetap 25 ribu per tiga tangkai sedangkan bunga mawar 9 hingga 12 ribu per tangkai sesuai kualitas mawar lebih lanjut dirinya tidak memungkiri jika pada momen hari raya natal ini penjualan bunga di kiosnya cukup ramai dan keuntungan yang diperoleh pun lumayan mau harian natal dan tahun baru untuk pesan-pesan bunganya rame gak aku? lumayan deh, dapat berap kok kalau harga? harga naik emang naik dari? dari tahun jahe, dari jawa contohnya kalau mawar setangkai yang sebelumnya berapa harganya cuma? 8.09 ribu sekarang? sekarang 10.12.50 oh 10.12.50 iya sebelumnya pada awal musim pandemi covid-19 melanda Indonesia dan kota siantar para pedagang bunga ini sempat mengalami keterburukan bahkan sempat merugi hingga puluhan juta rupiah akibat tidak pernah menerima pesanan salah satu faktor yaitu tidak pernah ada kegiatan pesta baik itu pernikahan selamatan atau acara pesta yang lain yang selama ini memesan bunga dari kota pematang siantar adi urat maja ke informasi berikutnya pemeriksa pohon natal dengan tinggi mencapai 39 meter meriahkan perayaan natal di kota pematang siantar sumatera utara tahun ini pohon natal yang dibangun dari susunan besi dan dihiasi lampu warna warni tersebut kerap disinggahi warga dan menjadi tempat untuk bersuah foto ini dia lipatannya inilah pohon natal yang ada di jalan gereja kota pematang siantar sumatera utara tepatnya di kawasan soko huria kristen batak protestan atau hkbp di siriklima sumatera timur pohon natal dengan ketinggian sekitar 39 meter ini selalu menjadi primadona bagi warga kota pematang siantar sumatera utara saat perayaan natal dianggap sebagai yang tertinggi di asia tenggara pohon natal ini sejak beberapa tahun terakhir menarik perhatian warga siantar karena keindahannya saat malam hari pohon natal ini tampak indah berhiasan kelap kelip warna lampu hingga menarik perhatian warga yang melintas tak jarang warga memanfaatkan momen ini untuk berselfuria dan merekamnya pohon natal yang sempat viral di media masa ini awalnya dibangun sekitar tahun 1997 oleh pemerintah kota pematang siantar di atas lahan milik hkbp jelang perayaan natal di tahun 2018 pohon natal yang terbuat dari besi ini sempat dipercantik oleh petugas dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman pematang siantar setidaknya sekitar 1.500 meter selang lampu atau lampu strip dipasang oleh petugas di badan pohon natal ini selama tiga hari tak hanya itu petugas juga menambahkan hiasan lampu berbentuk bintang pada bagian puncak pohon natal ini kini pohon natal tertinggi di asia tenggara ini pun dianggap sebagai salah satu ikon kota pematang siantar dan kerap dikunjungi wisatawan yang melintas di jalan gereja khususnya saat perayaan natal dari kota pematang siantar arirat maja melaporkan dan pemirsa informasi tadi sekaligus menjadi penghujung jumpa kita kali ini kunjungi juga sumutv.tv untuk dapat menyimak informasi yang baru kami sampaikan untuk mencegah penyebaran covid-19 ingat pesan ibu dengan selalu menerapkan 3M memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas saya arirat maja pamit undur diri terima kasih atas perhatian dan kebersamaan anda sampai jumpa selamat natal tahun 2020 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati